Di sisi lain, Hakim Konstitusi Anwar Usman merasa divitna atas putusan MK-MK yang memberhentikan dirinya dari jabatan Ketua MK. Anwar bahkan mengaku mengetahui skenario menjatuhkan dirinya dan menyebut putusan itu politisasi dan pembunuhan karakter terhadap dirinya. Hakim Konstitusi Anwar Usman merespon putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang salah satu petikan putusan tersebut yakni memberhentikan Usman Anwar dari jabatan sebagai Ketua MK. Anwar mengatakan skenario tersebut merupakan bentuk pembunuhan karakter terhadap dirinya. Sesungguhnya saya mengetahui dan telah mendapatkan kabar bahwa upaya untuk melakukan politisasi dan menjadikan saya sebagai objek di dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi dan putusan Mahkamah Konstitusi terakhir maupun tentang rencana pembentukan Majelis Kehormatan MK telah saya dengar sebelum Mahkamah Konstitusi MK terbentuk. Jadi saya ulangi, telah saya dengar jauh sebelum Majelis Kehormatan MK terbentuk. Dua, namun meski saya sudah mendengar ada skenario yang berupaya untuk membunuh karakter saya, tetapi saya tetap berbaik sangka. Menanggapi hal ini, Jim Lee mengatakan Anwar terbukti melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi. Hal itu sudah tertuang dalam Sabta Karsa Utama, prinsip ketidakberpihakan, prinsip integritas, prinsip kecakapan dan kesetaraan. Semua yang dibahas itu sudah dikemukakan waktu pemeriksaan. Kalau soal putusan-putusan terdahulu, itu sudah lama, kan 20 tahun yang lalu, sudah diperdebatkan. Tapi kalau cara ngeles, itu kan makin menunjukkan bahwa tidak terasa ada konflik kepentingan itu. Nah, ini yang menambah keyakinan kami untuk menjatuhkan sanksi. Terlepas dari anggapan politisasi putusan pemberhentian Anwar Usman, hasil rapat pleno yang digelar kami sepagi, 9 Hakim Konstitusi memutuskan untuk menunjuk Hakim Konstitusi Soehartoyo sebagai Ketua baru MK menggantikan Anwar Usman. Proses pemilihan berlangsung selama 3 jam secara tertutup di ruang RPH. Tim Liputan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.